Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Dapur, Nay. Kali ini aku membuat kue gabin tape singkong. Ini rasanya legit banget, renyah di luar dan lembut banget di dalam. Ini juga bisa jadi ide jualan buat kita-kita semua. Selain modalnya murah, bahannya pun sangat mudah didapat ya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan mari kita buat sekarang. Terima kasih. Ini aku sudah siapkan gabin, ini merek Hatari. Dan ini aku cuma pakai setengahnya saja ya, atau 15 keping. Karena kalau satu bungkus itu isinya 30 keping ya. Dan ini aku cuma pakai 15 saja. Tips memotong gabin, ini sebelumnya gabinnya harus dikukus dahulu ya. Sekitar 2-5 menit. Dan ini aku ambil 5 keping saja untuk dikukus. Dan ini aku pakai loyang. Kalau nggak mau pakai loyang juga nggak apa-apa, langsung taruh di atasnya saja. Yang penting air kukusannya jangan terlalu banyak, agar nanti airnya tidak naik ke atas dan membasahi gabinnya ya. Ini kalau sudah terkena uap saja, ini sudah cukup, nggak apa-apa. Bisa dimatikan kompornya, bisa dimatikan kompornya dan diangkat. Selagi gabinnya masih hangat atau baru keluar dari kukusan, ini harus langsung dipotong ya. Agar nanti hasil potongannya bagus. Dan ini aku ambil satu. Ini langsung aku potong tengahnya ya. Kalau bisa pakai pisau yang tajam, agar sekali potongan langsung jadi ya. Langsung jadi dan rapi. Paling pecah cuma sedikit, remukanya saja ya. Tidak pecah-pecah banget. Dan ini contohnya seperti ini. Ini cantik banget. Rapi juga ya. Dan ini bisa diratakan pinggiran-pinggirannya ya, agar lebih rapi lagi. Dan ini aku contohkan satu lagi. Ini aku potong. Dan yang dipotong yang dikukus saja tadi ya, yang lima keping. Untuk sisanya, yang sepuluh keping itu tidak perlu dipotong karena itu akan dibuat besar nanti. Dan ini hasilnya. Ini cantik banget dan ini juga rapih banget. Dan lakukan semuanya sampai selesai ya. Selanjutnya disini aku sudah menyiapkan tape singkong. Ini tape singkongnya sudah aku buang sumbunya ya. Dan ini akan dihaluskan nanti. Disini aku sudah menyiapkan satu sendok makan SKM. Lalu ada satu sendok makan gula pasir. Lalu satu sendok makan tepung terigu. Dan ini diaduk sampai benar-benar halus dan tercampur rata ya. Dan ini sudah tersampur rata semua. Seperti ini teksturnya ya. Halus dan ada serat-seratnya sedikit, tidak apa-apa. Lalu ini gabin-gabinnya tadi ya. Ini aku ambil satu. Untuk yang ada gulanya seperti itu, itu diusahakan di dalam ya. Jadi yang tidak ada gulanya itu di luar. Karena nanti kalau misalkan yang ada gulanya di luar, itu akan lebih cepat gosongnya ya saat digoreng. Dan ini aku ambil satu sendok makan. Lalu dioleskan di atasnya. Diratakan dan ditutup kembali ya. Agak sedikit ditekan, tidak apa-apa. Agar lebih merekat. Lalu Itu yang masih agak sedikit Belum terisi, bisa diisi. Dan bisa diratakan. Ini aku pakai jari saja, tidak apa-apa. Dan ini sudah cuci tangan ya. Lebih mudah sih kalau pakai jari ya. Ketimbang pakai sendok, nanti sedikit pelepotan. Dan ini diratakan sampai semuanya tertutup ya. Sampai rata semua. Dan ini sudah rata dan sudah tertutup semua. Dan ini aku sisihkan dahulu. Lalu aku ambil yang tadi sudah dipotong ya gabinya. Dan sama seperti yang tadi, yang ada gulanya diusahakan di dalam ya. Agar tidak kosong nanti saat digoreng. Dan ini ambil setengah sendok saja, tidak apa-apa. Lalu diratakan di atasnya. Dan ditutup kembali. Agak sedikit ditekan, tidak apa-apa. Agar lebih merekat. Dan pinggir-pinggirnya bisa diratakan. Dan seperti ini. Ini cantik banget. Dan lakukan semuanya sampai selesai ya. Dan ini sudah selesai semua. Ini cantik banget ya gabinnya. Ini juga rapih banget. Dan ini hasilnya besar-besar ya isiannya. Kalau mau hasil yang lebih banyak, bisa isiannya lebih sedikit. Tidak apa-apa. Agar hasilnya juga banyak. Dan di sini aku sudah menyiapkan minyak panas. Lalu bisa dimasukkan gabinnya. Dan untuk menggoreng gabin, sebaiknya apinya jangan terlalu besar. Kecil saja ya. Agar nanti gabinnya tidak cepat kosong. Jika sudah sedikit kecoklatan itu bisa dimatikan saja. Karena ini gabinnya cepat banget. Coklat ya warnanya. Dan jangan terlalu sering dibolak-balik ya. Agar tidak terlalu menyerap minyak. Cukup sekali balikan saja. Dan jika sudah matang, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Dan lakukan semuanya sampai habis ya, sampai tergoreng semua. Ini kue gabinnya kalau di suhu ruang bisa tahan sekitar 2 hari. Dan kalau mau dimasukkan ke kulkas, bisa dimasukkan dulu ke wadah kedap udara. Lalu langsung dimasukkan ke kulkas saja. Bisa tahan sekitar 1 minggu. Tapi kalau mau lebih freshnya lagi, bisa dibikin setiap hari. Atau 2 hari sekali saja itu sudah cukup ya. Oke. Dan ini sudah matang semua. Ini cantik banget. Dan ini beneran enak banget deh. Rasanya, keriukannya enak banget. Dari modal tidak sampai Rp30.000, ini bisa jadi ide jualan yang laris manis ya. Karena ini rasanya enak banget. Renyah dan lembut banget di dalam. Rasa manisnya juga pas. Dan ini juga sangat cocok sekali buat ide jualan buat kita-kita semua ya. Dan pokoknya kalian semua wajib coba. Karena ini sangat recommended sekali. Dan ini bisa dilihat. Dan ini bisa dilihat potongannya. Ini cantik banget. Ini aku ambil satu. Ini aku ambil satu. Dan ini akan aku coba. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ini beneran enak banget. Dan ini beneran enak banget. Keriuk banget di luar. Dan dalamnya ini lembut banget. Rasa manisnya juga pas banget ya. Tidak terlalu manis. Dan pokoknya kalian makan satu pasti kurang. Pengennya nambah terus. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan dadah. Dalamatäh. Sampai jumpa.